Hai ko friends, pada soal ini ditanya Bilangan Romawi yang melambangkan 1464 adalah Nah, kita harus tahu terlebih dahulu Pada bilangan Romawi itu nilainya 1 V5, X10, L50, C100, D500, dan M1000 Pengulangan lambang Romawi itu maksimal 3 kali Kecuali V, L, dan D itu tidak boleh berulang Penjumlahan dilakukan apabila lambang yang lebih besar berada di sebelah kiri lambang yang lebih kecil Pengurangan dilakukan apabila lambang yang lebih besar berada di sebelah kanan lambang yang lebih kecil Nah, sekarang 1464 kita pisahkan dulu angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya Jadi 1000 ditambah 400 ditambah 60 ditambah 4 Nah, berarti dapat ditulis juga 1000 ditambah 500 dikurang 100 Ditambah 50 ditambah 10 Ditambah 5 dikurang 1 Nah, sekarang kita perhatikan kenapa kita tulis seperti tadi Misalnya kalau 400 kita tulis sebagai 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 Di sini kan 100 itu C Jadi C-nya itu ada 4 kali Sementara pengulangan itu maksimal 3 kali Jadi tidak boleh Nah, kalau 60 kita tulis sebagai 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 Itu jadi X-nya di sebelah sini terdapat 6 Sementara kan pengulangannya maksimal 3 kali Nah, begitu juga yang 4 Kenapa kita tidak tulis 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 Karena di sini I-nya nanti jadi ada 4 Sementara pengulangannya maksimal 3 kali Maka kita tulis seperti tadi Nah, sekarang bilangan Romawi dari 1000 itu kan M Ditambah kalau 500 itu adalah D 100 itu adalah C Supaya terjadi pengurangan Maka lambang yang lebih besar itu berada di sebelah kanan Lambang yang lebih kecil Jadi C dulu baru D Jadi CD Lalu ditambah di sini 50 ditambah 10 50 itu adalah L dan 10 itu adalah X Supaya terjadi penjumlahan Maka lambang yang lebih besar berada di sebelah kiri lambang yang lebih kecil Jadi kita tulis dulu L baru X Jadi LX Lalu ditambah 5 dikurang 1 5 itu V 1 itu adalah I Supaya terjadi pengurangan Maka dapat kita tulis di sini belah sini IV Nah, jadi tinggal kita gabung saja Menjadi MCD LX IV Yaitu jawabannya adalah yang B Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini Smart belajar ya ko friends Sampai jumpa di video selanjutnya